Intro Indra Safri resmi jadi pelatih timnas Indonesia U20 Keberhasilan Indra Safri mengantarkan timnas Indonesia U22 Menjuara isi Games 2023 membuat pelatih asal Sumatera Barat itu Diberikan kepercayaan menangani timnas Indonesia U20 Tak main-main, PSSI langsung memberikan kontrak dengan durasi 4 tahun untuk Indra Safri Kontrak jangka panjang itu dibuat agar Indra Safri bisa fokus Dalam membangun skuad Garuda Nusantara Apalagi ada agenda besar yang siap menanti Indra Safri Seperti ASEAN Games 2023 dan 2027 Dan berbagai agenda besar itu, ketua umum PSSI Erick Thohir langsung bertemu dengan Indra Safri Hasil dari pertemuan itu pun adalah perjanjian kontrak hingga 2027 mendatang PSSI bakal kirim timnas U20 ikuti ASEAN Games 2023 Mimpi para penggawa timnas Indonesia U20 permain di Piala Dunia U20 2023 Seiring dengan keputusan FIFA mencaput status tuan rumah turnamen akbar tersebut dari Indonesia Namun, kabar kemira datang untuk mengobati lara tersebut Dimana PSSI berencana mengirimkan Ronaldo Kuatai dan rekan-rekan ke ASEAN Games 2023 Yang akan berlangsung di Hangzhou, China dari 23 September sampai 8 Oktober mendatang Jadi, sekali ini turnamen level Asia itu sebetulnya menggunakan pemain dengan batas usia U24 Namun, PSSI memiliki kebijakan lain dengan menjadikan ajang tersebut sebagai latihan Untuk menguji seberapa kuat tim yang semula dipersiapkan oleh Sintayong ini Persib konfirmasi Riki Kambuaya gabung Dewa United Kabar cukup mengejutkan terjadi di tubuh Persib Bandung Di tengah mengarungi BRI Liga 1 2023-2024, Persib justru melepas Riki Kambuaya ke Dewa United Pemain asal Papua itu dan berstatus penggawat timnas Indonesia dilepas meski masih terikat kontrak bersama Persib Dalam keterangan resmi tim, keputusan melepas Riki Kambuaya dibuat setelah manajemen berdiskusi dengan pelatih Persib Bandung, Luis Mia Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat BBB Teddy Cahyono mengonfirmasi Dewa United melakukan transfer pembelian Riki Kambuaya Empat dua wasit Liga 1 dan Liga 2 ikuti pelatihan VAR Kompetisi sepak bola Indonesia BRI Liga 1 dan Liga 2 2023-2024 bersiap untuk menerapkan video asisten referee atau VAR Setelah sempat menggelar VAR meeting Liga Indonesia bersama FIFA, kide VAR Education sudah dijalani oleh wasit VAR Education untuk wasit Liga 1 dan Liga 2 diselenggarakan di Jakarta pada 5 hingga 7 Juli 2023 Agenda ini diikuti oleh empat dua wasit terdiri dari 18 wasit yang akan bertugas di BRI Liga 1 2023-2024 Dan dua empat wasit yang nantinya bertugas di Liga 2 Banyak materi dalam agenda tersebut seperti VAR Protocol Basic, VAR New Way to Decide, VAR Line, Intervention Challenge, Intervention Handball, hingga Intervention Falls Eric Thohir sebut media negara tetangga mulai berisi Ketua Mumpah Sesi Eric Thohir merasa perkembangan sepak bola sudah ada di arah yang benar Meski masih harus ada banyak perubahan di sana dan sini Satu hal yang menjadi indikator adalah banyaknya media dari negara tetangga yang mulai membahas perkembangan sepak bola di Indonesia Belakangan media-media dari Vietnam dan Malaysia memang cukup rutin mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia Bahkan media Malaysia sempat terramai ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia O17 2023 Eric Thohir menyebut untuk membangun sepak bola Indonesia tidak bisa dilakukan sendiri oleh PSSI Mereka harus melakukan kerjasama PSSI ancam pengurangan poin klub di BRI Liga 1 yang supporternya rusuh Ketua Umum PSSI Eric Thohir mengancam akan segera memperlakukan aturan pengurangan poin di BRI Liga 1 2023-2024 Bila ada klub yang supporternya terlibat kerusuhan di dalam dan luar lapangan Kegeraman Eric Thohir itu mengacu kepada aksi kerusuhan yang dilakukan supporter Persis Solo pada Sabtu 1 Juli 2023 Ketika itu terjadi bentrokan sesama supporter Persis setelah pertandingan melawan Persebayo Surabaya di Zadion Manahan Solo Eric Thohir mengaku sudah menerima laporan terkait aksi tidak terpuji tersebut Eric meminta agar manajemen klub segera membereskan masalah tersebut Eliano Reinders buka suara soal peluang perkuat tim Nas Indonesia Pesepak bola diaspora keturunan Indonesia Belanda Eliano Reinders angkat bicara soal peluang memperkuat tim Nas Indonesia Pemain klub Eredivisi PSG Zole itu punya darah Ambon Maluku dari ibunya Bersama klubnya itu Eliano sebetulnya sudah tampil cukup reguler di kasta tertinggi Liga Belanda Dia sudah mencatatkan debut di Eredivisi sejak musim 2020-2021 Eliano mengatakan sejauh ini dia masih belum berpikir untuk memperkuat tim Nasional Termasuk tim Nas Indonesia Pemain berusia 22 tahun itu masih ingin mendapatkan jam terbang lebih banyak bersama klubnya Pemain kelahiran 23 Oktober 2000 itu sebetulnya punya peluang memperkuat tim Nas Indonesia Dia belum pernah mencatatkan penampilan internasional bersama tim nasional manapun Sampai saat ini ia juga belum menjalin komunikasi dengan PSSI Oleh karena itu dia kesulitan untuk memberikan jawaban Apakah bersedia memerkuat skuad merah putih apabila tawaran itu datang? Sulit bergandang di SUGBK Ketum Jackmania sodorkan CIS sebagai solusi Ketua umum The Jackmania Diki Sumarno menyodorkan Jakarta International Stadium Sebagai markas Persija Jakarta pada BRI Liga 1 2023-2024 Solusi itu disodorkan karena Persija selalu kesulitan bermarkas di stadion utama Gelura Bung Karno, SUGBK Sejumlah agenda non-olahraga kerap digelar di SUGBK Yang menjadi markas Persija Jakarta pada BRI Liga 1 2023-2024 Akibatnya klub perjulukan macan kemayaran itu selalu terkena dampaknya Contohnya saat peringatan puncak bulan Bung Karno 2023 Dan peringatan ke-77 tahun Hari Bayangkara yang digelar di SUGBK Dua agenda tersebut membuat laga perdana BRI Liga 1 2023-2024 Antara Persija Jakarta melawan PSM Makassar harus mundur sehari dari jadwal Laga Arima FC versus Persib Bandung digelar di stadion Kapten Iwayan Dipta Arima FC akan memainkan laga kandang pertama mereka di Liga 1 2023-2024 musim ini Dengan menjamu Persib Bandung di stadion Kapten Iwayan Dipta Bali Jumat 7 Juli 2023 malam waktu Indonesia Barat Stadion yang sejatinya menjadi markas Bali United itu Untuk musim ini akan menjadi home base bagi klub yang berjuluk Singo Eitan itu Dimana sementara waktu manajemen klub tengah mengupayakan percepatan renovasi stadion Gajayana di Malang Memang sejak tragedikan juruan pada Oktober lalu Arima FC sempat mengalami kesulitan mendapatkan stadion untuk menggelar pertanian kandang Bukan 1-2 klub, Arima FC setidaknya ditolak di 4 kota untuk menjalani laga kandang BRI Liga 1 2022-2023 musim lalu Setelah melewati drama demi drama penolakan itu akhirnya Arima FC bisa mendapat tempat sementara Bali United, klub beda pulau itu dengan baik hati bersedia berbagi tempat Persibaya adaptasi dengan cuaca demi bungkam Barito Putra Persibaya Surabaya mengusung ambisi mengamankan poin penuh memasuki pekan kedua BRI Liga 1 2023-2024, Bajul Ijo dijadwalkan menjamu Barito Putra di Stadion Gelor Rabung Tomo, Surabaya Sabtu 8 Juli 2023 sore Tim berjulukan Bajul Ijo itu akan menggelar hampir semua laga kandangnya pada sore hari Itu sesuai dengan keinginan manajemen klub dan tuntutan supporter Agar situasi kota Surabaya bisa lebih kondusif saat laga berakhir tidak larut malam Pelatih persibaya Surabaya, Aji Santoso menyampaikan timnya untuk bisa beradaptasi dengan cuaca di sore hari Maklum saja, kota Surabaya biasanya memiliki suhu yang sama dengan siang hari dengan terik panas Demi membuat timnya cepat menyesuaikan diri, Aji Santoso menggembeleng anak asungnya untuk terbiasa berlatih pada siang hari Terima kasih telah menonton!